Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat B Channel, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini Semoga channel ini bisa bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan teman-teman semua Bagi yang baru mampir ke channel ini Saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa subscribe serta pencet tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi tentang video-video baru dari channel ini Selamat menikmati sajian video dari channel ini Dan silakan like, komen dan share videonya jika video ini bermanfaat Oke, langsung saja tonton videonya dan selamat menyaksikan Usman bin Affan adalah halifah ketiga sepeninggal Umar bin Hattab Yang berkuasa pada tahun 644-656 Masehi Dia juga termasuk Khulafor Rashidin dengan masa kekuasaan terlama Usman dikenal sebagai orang yang sangat dermawan Seperti cerita ketika Usman membeli sumur milik orang Yahudi Untuk kepentingan umat Selain dermawan, Usman juga dikenal dengan kecerdasannya Banyak kata-kata mutiara Usman bin Affan yang menyangkut nilai keislaman Sahabat, cinta dan juga nilai kehidupan lainnya Dan berikut ini adalah beberapa kata-kata bijak dari Usman bin Affan Diambil dari berbagai sumber Segala sesuatu akan binasa Dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu Siapa yang meninggalkan dunia, niscaya Allah mencintainya Siapa yang meninggalkan dosa-dosa, niscaya para malaikat mencintainya Dan siapa yang memutus keinginan dari apa yang dimiliki muslim lainnya, niscaya kaum muslim mencintainya Dunia itu hijau memikat manusia Banyak manusia suka padanya Janganlah kalian menyandarkan diri pada dunia dan jangan percaya padanya Karena, dunia itu tak dapat dipercaya Ketahuilah, dunia itu tak meninggalkan siapapun Kecuali orang yang meninggalkannya Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati Sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati Seandainya hati kita suci Kita tidak akan pernah kenyang atau tak ada bosan-bosannya membaca ayat-ayat Tuhan kita Dan sungguh, aku tidak suka didatangi satu haripun Dimana aku tidak melihat musaf al-Quran Derajat keimanan yang paling tinggi adalah Bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Buatlah tujuan untuk hidup Kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya Kamu pasti berhasil Ketika kaum muslimin tercerai berai Keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka Solat itu amal terbaik bagi manusia Jika ia melaksanakannya dengan baik Maka, ikutilah mereka Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk Maka, jauhilah keburukan itu Tiga hal yang aku sukai di dunia ini Yaitu memberi makan kepada orang yang lapar Memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang Dan membaca Al-Quran Di antara pendosa yang paling buruk Adalah dia yang meluangkan waktunya Untuk membahas kesalahan orang lain Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah Maka, hatinya menjadi saleh dan bersih Wahai hamba-hamba Allah Berhati-hatilah kalian Bantulah pemimpin kalian Nasihatilah mereka Dan janganlah kalian menganiaya mereka Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu Hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia Malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya Dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamah Hindarilah minuman keras Karena, itu kunci dari kejahatan Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan Pengetahuan akan melindungimu Sedangkan kekayaan, harus kamu lindungi Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya Kecuali, Allah akan menampakkan pada raut wajahnya Atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya Ambilah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu Diamnya orang yang diam Lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain Tergelincirnya lidah itu Lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki Berbisnis lah atau berniaga lah dengan Allah Miscaya, kalian akan mendapatkan untung Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia Nikmat dan siksa di sana, tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif Ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang atau bosan dari membaca Al-Quran Hendaknya kita menjaga batasan-batasan Menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita Cukuplah bagimu, bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam Kecuali, orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman Manisnya ibadah diperoleh dalam empat perkara Pertama, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Kedua, dalam menjauhi larangan-larangan Allah Ketiga, dalam memerintahkan kebaikan atau amar ma'ruf karena mencari pahala Allah Keempat, dalam mencegah kemungkaran atau nahi munkar karena menamengi diri dan masyarakat dari kemarahan Allah Terbunuh sebelum terjadi pertumpahan darah lebih aku sukai, daripada setelah ada pertumpahan darah Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu Sesungguhnya, Allah menciptakan makhluk dengan hak atau benar Maka, janganlah berbicara kecuali atas kebenaran Janganlah kalian lalai terhadap Allah Karena, Allah tidak pernah lalai terhadap kalian Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah Tidak mungkin merasakan takut Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah Kepada siapa dia akan berharap Demikian tadi video dari B Channel Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Terima kasih dan jangan lupa senyum bahagia hari ini Selamat menikmati